Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita, Labmi Haimi Cabang Ciputar, di segmen Ruang Dialektika. Lektika, kali ini kita kedatangan tamu yang sedikit spesial, yaitu Kak Purbainda. Hai, selamat datang di Labmi, Kak Purbainda. Kali ini kita akan membahas isu yang sebetulnya nggak berhenti-berhenti untuk dibahas. Dari dulu ini pembahasan yang sangat sensitif mungkin, sangat hangat. Yaitu tentang feminisme, tentang gender. Yang belakangan ini juga mencuat pasca dikeluarkannya SK dari Permendikbud. Di samping saya telah ada Kak Purbainda. Kayaknya nggak perlu diperkenalkan lagi sih siapa Yunda Purbainda ini. Karena umumnya masyarakat HMI Cabang Ciputar sudah mengenal siapa sosok ketua umum Kohati Cabang ini. Oh my God. Oke lah. Ininya nggak hanya HMI Cabang Ciputar ya, banyak yang lainnya. Oh gitu. Yang kenal bukan hanya Kohati Cabang Ciputar. Skala nasional, Kak? Harus, harus. Kan emang lebih ditontonnya skala nasional. Iya, skala nasional. Asia Tenggara sih, Kak. Oh my God. Oke lah, langsung saja saya akan memberikan satu pertanyaan yang akan memantik bagaimana pembahasan kita kedepannya. Kalau dari kakak sendiri secara pribadi ataupun sebagai ketua umum Kohati. Apa sih, bagaimana kakak Purba ini mendudukan definisi feminisme yang stabil sehingga ini mampu diterima oleh seluruh kalangan masyarakat. Oke, baik. Nah, kadangkala ya sebelumnya kita biasanya kalau ngedengar feminisme itu, oh iya ini dari barat, oh iya ini adalah rangkaian gitu ya. Atau sesuatu yang kayaknya bisa banget gitu, masuk ke jalur-jalur Islam atau masuk-masuk ke jalur-jalur di Indonesia gitu secara budaya. Nah, tapi sebetulnya feminisme itu kurang lebih cukup kita artikan dengan memperjuangkan perempuan. That's mean gitu loh ya. Jadi, feminisme itu yaudah hanya gerakan untuk memperjuangkan hak perempuan. Nah, kalau misalnya kita berhenti di situ, maka sebetulnya memperjuangkan hak perempuan ini kan banyak caranya ya. Bahkan kalau misalnya bisa kita klik-klik ke masa Rasulullah, siapa sih dulu Rasulullah tiba-tiba misalnya ketika waktu di budayanya yang selalu anak bayi atau bayi perempuan itu pasti dimusnahkan. Ya kan, pasti juga dibunuh. Karena dianggap useless lah. Ya, sebetul. Nah, pada akhirnya pada saat itu Muhammad dengan titahnya mungkin ya dari Tuhan, akhirnya dia memperjuangkan perempuan itu hak perempuan minimalnya untuk hidup. Sehingga Pak, keempat anaknya yang perempuan dia hidup dan juga bisa terus berkembang gitu. Nah, sebetulnya tindakan Muhammad pada saat itu adalah memperjuangkan hak perempuan. Boleh dong kalau kita pada akhirnya sebut Muhammad itu adalah dengan seorang feminist. Oh, iya gak sih? Berarti bukan hanya sebuah gagasan import ya? Yes, betul. Tapi dari timur pun, baik itu Islam atau ini Indonesia, sudah mempunyai gagasan feminisme itu sendiri gitu? Iya, betul, betul, betul. Berarti kalau jika feminisme ini dianggap definisi stabil ya, kenapa feminisme sering dipertentangkan gitu dengan gerakan melawan laki-laki? Oke, nah sebetulnya ini yang salah kaprah ya, banyak sekali yang akhirnya mau mengartikan atau mendefinisikan feminisme yang tadi. Ya udah memperjuangkan haknya itu adalah sama dengan laki-laki, padahal sebetulnya kedudukan adil yang setara itu kan sebetulnya adalah sesuai dengan proporsionalnya. Proporsionalnya, begitu. Dan sayangnya banyak sekali yang mengartikan feminisme itu akhirnya dengan gerakan-gerakan separatus atau gerakan-gerakan yang akhirnya tidak bermoral, seperti itu. Padahal sebetulnya memang feminisme ini kita juga harus menduduki bahwa yang tadi ya, kata feminisme sendiri adalah kita cukupkan bahwa gerakan untuk memperjuangkan hak perempuan. Cukup sebetulnya di sana. Kenapa? Karena memang banyak sekali yang sebelum-sebetulnya itu memiliki sistem patriarki, di mana hanya teman, sorry, hanya salah satu gender laki-laki yang akhirnya dijadikan istimewa atau perempuan menjadi second sex. Nah, kadang-kadang pada akhirnya feminisme ini kan banyak golongannya ya, maksudnya ada yang sosialis, ada yang marksis, ada yang liberal, ada yang radikal, ada juga yang islam, begitu. Berarti yang bergradasi lah, gitu. Iya, betul. Nah, kadang-kadang pada akhirnya semua orang menyamakan. Misalnya, ada feminis radikal yang kalau misalnya berhubung bagi dia itu adalah tidak mendapatkan kesetaraan, gitu ya. Salah satu bagasannya. Pada akhirnya itu semua disamakan. Pada ideolo, eh, sorry, pada aliran feminis yang lain. Jadi, kalau misalnya feminis islam, ya disamakan dengan feminisme radikal. Nah, itu kan yang sebetulnya salah kapal. Oleh masyarakat atau orang digeneralisir begitu saja. Iya, betul. Makanya pada akhirnya tidak banyak diterima. Padahal sebetulnya itu kan berbeda. Berarti kakak pun mengaku ya ada beberapa pergerakan feminisme yang radikal, gitu. Oh iya, jelas, jelas. Begitu. Karena apalagi di Indonesia, yang masyarakatnya perluar, dan semua kita menanamkan demokrasi, Jadi, saya sering sekali juga menemukan atau ketemu dengan teman-teman yang mereka beraliran radikal, beraliran liberal. Tapi bukan itu. Tapi pada intinya kita sama-sama sebetulnya memperjuangkan hak perempuan. Oke. Jadi, sebagai sebuah gerakan, apa yang kemudian menjadi pokok utama nih feminisme dalam mengadvokasi kasus-kasus seperti pelecehan seksual, dan lain sebagainya. Oke. Nah, misalnya yang kayak tadi, kasusnya isunya adalah pelecehan seksual atau pekerasan seksual. Sebetulnya pada akhirnya, teman-teman pada aliran manapun, baik itu radikal, baik itu liberal, baik itu islam, atau baik itu sosial, narsis. Semuanya akan sama pada satu tujuan, gitu ya. Soal isu kekerasan seksual. Nah, strategi dan advokasinya berbeda yaitu dikembalikan pada masing-masing. Tapi saya rasa, dengan isu kekerasan seksual hari ini, bahkan misalnya yang sering kita dengar, rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual, Itu semua aliran, semua kita bersama-sama untuk memperjuangkan itu. Karena kenapa? Karena kekerasan seksual itu dirasakan oleh semua jenda, dirasakan oleh semua aliran, dan juga menjadi isu bersama-sama. Memang udah sepakat seluruhnya atas jagasan itu? Iya, betul. Apalagi fokusnya di sana ya, fokusnya soal kekerasan seksual. Itu udah, kekerasan seksual ini udah menjadi common enemy lah bagi seluruh gerakan perempuan, gitu. Betul, betul. Oke, pertanyaan selanjutnya. Masih via pelecehan seksual yang terjadi, yang pelakunya kebetulan diintroduisir oleh laki-laki. Apakah gerakan feminisme akan menghantam habis laki-laki dengan alasan kesetaraan? Mirip lah sama pertanyaan yang tadi. Enggak juga ya, ini juga yang jangan sampai salah kaprah lagi. Karena yang tadi, feminisme betul adalah memperjuangkan harap perempuan. Di mana, kadang kalau misalnya kita taruhlah catatan tahunan komis perempuan tahun 2020 kemarin, sekitar 220, yang menjadi korban lebih banyak adalah perempuan. Bukan berarti teman laki-laki tidak mendapatkan kekerasan tersebut. Tapi sayangnya, di kita ini kan masih memiliki budaya yang perempuan aja untuk bisa berbicara, untuk bisa bersuara bahwa mereka mendapatkan kekerasan seksual itu, itu kayak sesuatu yang sangat mahal. Apalagi teman-teman laki-laki, karena budayanya, oh iya laki-laki tuh jangan nangis, oh iya laki-laki itu pokoknya harus kuat. Jadi kalau misalnya dapat kekerasan seksual, malu dia pada akhirnya untuk bicara. Kan sebetulnya itu jadi sesuatu yang lebih, kalau kata kita, kalau yang perempuan aja, korbannya perempuan, ada gunung es. Apalagi kalau disatukan pada satu gender, jadi kekerasan seksual itu terus merumpuk. Kayak gitu. Nah, saya rasa kalau misalnya pada akhirnya karena ada kekerasan seksual, kemudian harus setara dengan laki-laki, itu juga salah. Karena banyak juga korban-korban laki-laki. Misalnya kita ambillah, kita tahu bersama, ya kan, kasus yang KPI. Ini enggak masalah doang, karena ini kan korbannya juga sudah muncul di permukaan ya, jadi enggak masalah untuk kita perbincangkan. Nah, dia, misalnya dia korbannya adalah laki-laki, ya kan, dan saya yakin korban tersebut itu mengupuk keberanian seribu kali lebih lagi ketika dia mau berbicara. Sama halnya kayak korban perempuan, sayangnya memang pada hari ini lebih banyak kalau misalnya korban-perempuan itu bisa berbicara gitu ya. Banyaklah ininya. Tapi bukan berarti teman-teman laki-laki juga tidak menganggap begitu. Memang kerancuan masyarakat dalam memahami gender ini bukan hanya merugikan bagi perempuan sepertinya. Laki-laki juga membebani tadi. Tadi yang laki-laki dibebani stigma maskulinitas itu. Ya saya berhak nangis juga kan kak ya? Iya berhak dong. Teman-teman laki-laki berhak nangis, teman-teman laki-laki berhak bilang capek, teman-teman laki-laki juga berhak bilang bahwa gue gak kuat gitu. Dan itu enggak masalah, itu seharusnya sih hal yang lumrah lah. Hal yang lumrah, sebetulnya. Oke lah, sekarang kita menyoal sih soal isu yang baru-baru kemarin keluar lah. Yang katanya ini melegalkan perjinahan. Yaitu tentang SK Permendikbud tadi. Sebetulnya karena banyaknya masyarakat yang perlu membaca ini justru hanya membaca judul berita gitu. Mendikbud legalkan perjinahan di kalangan kampus gitu. Sebetulnya apa isinya sih kak? Dan efektifkah itu untuk menghapus kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi? Oke, baik. Sebetulnya begini, Permendikbud nomor 30 itu bagi saya hari ini. Ini catatan saya ya, catatan-catatan setelah saya coba menganalisa dari Permendikbud nomor 30 ini. Nah, sejauh ini sebetulnya kalau adanya Permendikbud nomor 30 ini, bagi saya yang merasakan itu adalah kayak napas segar untuk para korban. Kenapa? Selama saya misalnya di kampus tarolah dari tahun 2014 gitu ya, saya masuk kampus. Lalu juga ya. Nah, tapi saya bisa bilang bahwa di sana semester 1, semester 2, saya coba menggaungkan soal RU penghabisan kekerasan seksual. Atau mengadvokasi teman-teman korban. Jadi jangan salah, saya pernah pada saat itu mendirikan lah sebuah study gender mahasiswa di fakultas. Baru kita dirikan, baru kita ini, itu ada korban yang melapor satu korban tiga pelaku. Itu di satu fakultas, belum lagi di yang lain. Belum lagi dengan korban-korban yang dia misalnya dari dosen, dapat pelecehan. Nah, sebetulnya Permendikbud nomor 30, itu tuh ketika baca dari awal sampai akhir, saya cuma bilang, keren banget nih Mas Menteri. Keren banget nih Mas Menteri. Kenapa? Karena Mas Menteri saya rasa di sana dengan beraninya. Jadi gini, ada di sana pengertian kekerasan seksual itu ya. Di Permendikbud nomor 30 ini ada pengertian kekerasan seksual. Nah, sebelumnya belum ada nih undang-undang ke UHP yang menjelaskan kekerasan seksual itu apa. Dalam bias didefinisikan. Iya, betul. Kekerasan seksual ini apa sih? Kayak gitu ya. Jenis-jenisnya apa? Tapi di Permendikbud nomor 30 dengan beraninya Mas Menteri membuat definisi-definisi itu. Dan itu menurut saya definisi-definisinya itu sangat update. Kenapa sangat update? Pertama, hari ini pelecehan itu, kekerasan itu, lebih banyak, tidak hanya misalnya, mohon maaf ya teman-teman, dipegang payudaranya. Tidak hanya dipegang misalnya pahaknya. Tapi, sudah, apa ya, jenisnya itu sudah, sudah, mau, meruas kepada digital. Misalnya, minta pak, ya kan, papnya payudara, atau papnya jenis kelamin. Tiba-tiba kalau dia nggak mau, misalnya dia susah pacaran kayak gitu ya, kemudian mau putus, diancap menyebarkan. Nah, di permending pun nomor 30 itu, definisi itu ada. Dan menurutnya itu keren. Eh gitu, karena, belum ada nih, undang-undang di atasnya, KUHP, atau undang-undang yang lainnya, itu mendefinisikan hal kita. Belum ada yang secanggih itu lah ya? Eh, kalau bisa bilang kita secanggih. Dan saya juga bisa bilang, berani sekali mas Antri. Sehingga wajar ketika pada hari ini, banyak pro kontranya. Kalau misalnya tadi menyinggung, soal, apa, melegalkan. Iya kan? Melegalkan perjinahan. Saya rasa mungkin bisa dianalogikan seperti ini. Ketika ada, ada, apa namanya, kurang lebih lah ya, misalnya seperti ini. Ini, kita di hutan, kita nggak tahu ada makanan apa lagi, tapi ada yang bisa kita makan adalah, misalnya daging babi. Daging babi, yang kurang lebih, kayak kita, ya, sudah terhipit. Nah, hari ini, korban kekerasan seksual itu banyak juga dari kalangan-kalangan teman-teman yang memiliki relasi dalam pacaran. Sedangkan di kita, di Indonesia, hubungan yang diikat oleh hukum itu adalah hanya hubungan dalam rumah tangga. Jelas, ada apa? Ada undang-undang PKDRT. Kalau dalam kekerasan dalam pacaran, padahal selalu dicatatkan tahunan kondisi perempuan itu setiap tahun yang kedua paling tinggi dalam relasi personal adalah kekerasan dalam pacaran. Jadi itu terbesar, jadi terbesar, tertinggi, setelah KDRT pasti KDP. Nah, sedangkan hari ini, yang pacaran, gitu ya, itu banyak, tapi dia, nggak tahu, kalau mau laporan, laporan ke apa? Hukumnya, bahasanya gitu ya, yang melindungi dia apa? Kayu Hukumnya. Nah, menurut saya, Permen Ikut ini, juga, salah satunya adalah melindungi untuk teman-teman yang memiliki relasi pacaran tadi. Dan umumnya mungkin keterasan seksual dalam kampus itu ya, mereka yang diikat dengan hubungan pacaran. Iya, kebanyakan kan? Iya, kebanyakan seperti itu. Walaupun ya, iya betul, ada relasi yang lain, misalnya dari, eh, siapa, dari dosen, atau staff yang lain, tapi kurang lebih juga kita harus menyadari, bahwa hari ini, di kampus, banyak juga yang mereka memiliki hubungan relasi pacaran. Nah, selain itu, kerennya, yang menurut saya, Permen Ikut nomor 30 ini, pertama, memang, di, dibikin nih, buat kampus, tahu SOP, pendapatan kekerasan seksual. Kita kan mungkin teman-teman juga sering, denger ya, misalnya ada satu, cash di kampus, tiba-tiba gitu ya, yang dapat scorsing adalah korbannya. Iya kan? Itu kan gak, gak sedikit ya, yang dapat scorsing, harusnya pelakunya. tapi dua-duanya misalnya. Demi nama bayi kampus. Betul, atau di, ya udah didiemin aja, demi nama bayi kampus. Nah, sebetulnya di Permen Ikut itu, akhirnya dimunculkan, untuk agar itu, kampus, punya SOP. ada misalnya, mungkin di Permen Ikut itu, dibikin satuan tugas, yang terdiri dari mahasiswa, yang terdiri dari, apa, staff ya, mungkin bisa kita ambil, misalnya, contohnya di UIN, pusat study gender mahasiswa, eh, PSDA, sorry, pusat study gender dan anak. Nah, mungkin salah satunya adalah itu, tapi melibatkan mahasiswa. Nah, kalau ke hati cabang sendiri, sebetulnya hari ini, kita sudah beberapa, memberikan kudensi. Dan, jauh sebelum Permen Ikut ini, kita pernah, eh, mengajukan hal serupa, untuk dibuat satuan tugas tadi itu, ke, eh, di Universitas UNPAM. gitu. Dan itu, eh, alhamdulillah, sebelum ada Permen Ikut ini, eh, kita juga sudah ada, apa namanya, kerjasama. Nah, alhamdulillah, keluarlah Permen Ikut ini, minimal apa? Minimal bisa memperkuatlah, aturan-aturan yang ada. Jadi, mungkin ya, eh, mereka yang berteriak, bahwa, Permen Ikut ini melegalkan, eh, perzinahan, mungkin mereka yang, menegasikan fakta bahwa, banyak yang menghubungkan, tentang pacaran gitu. Iya, iya. Saya rasa sih demikian. Cuman memang ya, setiap orang kan mungkin ada, apa ya, ada argumennya masing-masing. Tapi yang terpenting, hari ini, kalau misalnya kita mau melihat, persoalan kekerasan seksual, please, menurut saya, lihat terlebih dahulu adalah, korbannya. Korbannya. Termasuk dengan angka korban tadi. Yang, apa ya, yang setiap hari itu terus meningkat. Nah, cuman, memang, di Permen Ikut ini, juga saya perlu sampaikan, bahwa, ada hal yang menurut saya, perlu diperbaiki, dan juga perlu di, diperkuat. Seperti hal apa? Nah, di Permen Ikut nomor 30 ini, mungkin ya, kalau hari ini teman-teman melihat, teman-teman, pahamlah, terkait, proses pidana. itu sebetulnya ada sesuatu yang tubuhkanlah bahasanya gitu. Timpang tinggi. Timpang tinggi. Karena di Permen Ikut nomor 30 ini, menurut saya, sanksinya adalah hanya sanksi administratif saja. Jadi, kalau misalnya ada sanksi pidana, tidak di situ gitu. Padahal, menurut saya, kita tidak pernah tahu, korban ini keinginannya untuk apa. Karena, mohon maaf, misalnya, Mas Awai, pegang saya, pahaknya, atau payudaranya, saya bisa loh, melaporkan itu, atas tugaan pencabulan, KUHP ke polisi. Misalnya kayak gitu. Nah, tapi, kalau di Permen Ikut nomor 30 ini, saya rasa, misalnya itu terjadinya di kampus ya. Sebetulnya kan, mau itu terjadi di kampus, ataukah di luar kampus, ketika yang tadi, misalnya, dilakukan oleh Mas Awai ke saya, pencabulan tadi, ini bisa loh. Tetap berlaku ya. Ya, betul. Tetap berlaku untuk, dilaporkan ke pihak kepolisian, atas tugaan pencabulan. Nah, sedangkan di Permen Ikut ini, ini yaudah, diselesaikannya di kampus, begitu ya, sanksi yang dapat adalah sanksi administratif. Nah, itu yang menurut saya, itu perlu didiskusikan lagi, karena menurut saya, perlu adanya nih, misalnya, ya nggak hanya kampus, ya kalau memang si korban ini, ingin melaporkan ke pidana, ya nggak masalah dong. Karena dia, dan itu juga ada undang-undangnya, KUHP tadi. Jadi, solusinya gitu ya, mungkin diberikan jalur. Betul, betul. Jadi, seharusnya, ya tadi, misalnya dirujuk, atau didampingi, untuk ke pidana. Tapi, sejauh, sampai saat ini, di Permen Ikut ini, nomor 30 itu, ya tadi, sanksi yang paling optimal adalah, sanksi anganis ratif. Masih sebatas itu ya. Pertanyaan selanjutnya, tapi, Permen Ikut ini bisa nggak menjadi alternatif dari, apa yang kebanyakan gerakan perempuan ini, perjuangannya itu, RUU, PKS. Kalau menjadi alternatif, hari ini, itu menjadi nafas segar, iya, tapi perlu perbaikan, tentu gitu. Tapi, yang tadi saya bilang, ketika saya baca Permen Ikut ini, bagi saya itu, wah ini nafas, segar banget gitu. Karena, kurang lebih memang, di Permen Ikut nomor 30 itu, itu, sangat sekali ya, sangat sekali bisa, untuk, apa ya, untuk, menolonglah minimal, tahu SOP-nya ketika dilaporkan, kayak gitu. Kemudian, bagusnya juga, salah satunya, di Permen Ikut nomor 30 itu, misalnya ini, di kampus, Mandek nih, apa namanya, prosesnya. Itu bisa dengan mudah, si korbannya, melaporkan ke, dirjen, salah satu dirjen, yang ada di, Kemen Ikut, terkait, prosesnya ini. Jadi, mungkin Kemen Ikut bisa langsung, memberikan sanksi, nih, ke si, siapa namanya, ke universitasnya, misalnya kayak gitu. Kalau kampusnya, baru belit-belit, berapkasinya. Betul. Mungkin, closing statement, Kak, yang ingin disampaikan, kepada seluruh, itu segerakan perempuan, kepada, laki-laki yang, feminin juga, bagaimana? Kalau dari saya, perjuangan, perjuangan untuk, memperjuangkan hak perempuan, atau, memperjuangkan gender, baik itu, laki-laki atau perempuan, budayanya, di Indonesia, kita merekonstruksi lagi, budaya yang ramah gender, itu, belum, cukup sampai di sini. Jadi, misalnya kita dapat, nafas segar tadi, mungkin bagi kita, para mahasiswa, di pendekan di putih ini, tapi jangan lelah, karena itu juga masih kurang. Karena tujuan kita adalah, merekonstruksi, budaya yang ramah gender, di masyarakat, maka, itu juga bukan tugas perempuan saja, itu juga bukan tugas kohati saja, maka saya selalu senang, ketika, ada training-training di Kohati, ada training-training, atau kajian-kajian di Kohati, itu juga, diikuti, oleh teman-teman HMI1, begitu, karena, tugas, kita memperjuangkan, budaya, masyarakat yang ramah, latihan sensitif gender, itu tugas bersama, as a partner, laki-laki, perempuan, ya sama saja, di depan itu. Sebenarnya, Kohati mau ada acara ya? Oh iya, benar. Nah, buat teman-teman semuanya, di seluruh, kader HMI1, nasional, bahkan, internasional, aku berharap sekali, ada teman-teman di Malaysia, teman-teman di, Turki, dan Maroko, untuk juga ikut serta, dalam, acara latihan kader, sensitif gender, jadi ini, nanti, trainingnya, tidak hanya diikuti oleh, teman-teman HMI1, tapi sama teman-teman HMI1, dan tenang acaranya online, jadi untuk teman-teman di Maroko, teman-teman di Turki, teman-teman di Malaysia, juga bisa ikut serta. Kampannya, masih belum tahu ya? Coming soon? Oh iya, coming soon, nanti pokoknya terus, cek di Kohati Ciputan. Oke, terima kasih Kak Purba, atas, penjelasannya, tentang, kita di, di apa ya, kalau kata, apa, educate, di edukasi, educate yourself, kata itu, kata SJU, SJU Twitter, telah di edukasi, bagaimana tentang, pemahaman kita, tentang feminisme, dan bagaimana, penjelasan atau isu-isu yang terdistorsi di media, itu diterangkan oleh Kak Purba, tentang permendikbud tadi. Mungkin cukup sekian, dari saya, sampai berjumpa lagi, di Ruang Diirektika, saya, saya Awy Afansyah, pamit undur diri, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.